Por pamirso, uso budidoyo, gaharu gada, pengajing-ajing, engkang sai. Kejawi dipun betahaken engk salepeting negari, tanaman gaharu ugi gada, keludangan ekspor, engkang inggil. Tanaman gaharu, iwet dipun budidaya, agen tering wargo, englalatan padusunan dukoh, porwarjo, samigaluk, lonprogo, kan dimu pengatakan lahan engkang kalepet marjinal, kan dikontur pades. Sinau soka tanam eng lahan marjinal, iwet dipun sampun ketinggal, engkilan tuwipun subur. Gaharu mencetakan salah setunggalen jenis tanaman engkang ngandut, resin engkang mirungan, engkang dipun ginaakan eng industri wangi-wangian, jalaran gada, gondok engkang arum. Resin meniko dipun asilakan dining wet engkang tatu, kan dialami, menopet ini dipun tamelkan di campur tanganipun manungso. Sa meniko, setunggal kilu resin saking kajang gaharu, ngancek seketan yuto rupiah. Sa watawis kajengipun, sapen sekilonipun, dipun kerto aji, satus ingkogang salatus eurupiah, sapen sekilonipun, kumantung kalian popet kasainaning kalihipun. Emanipun, sinau soka da popet ekonomi engkang inggil, kan nyoto tereng katah warganing masyarakat engkang nindakan putih toyo tanaman meniko. Nanam gharu meniko kalepet kampil, boten betakan pangrimatan engkang mirungan. Engkang mirungan engksal peteng nindakan usaha putih toyo tanaman meniko, namung gedah ngina akan rapu organik, jalaran menawi ngina akan rapu kimia, bademangaribawani tumra popet kasainan pun resin engkang tipun asilakan. Sorong babar tanaman meniko ngina akan winehipun. Tanaman gharu meniko sampun seketipun panen, sasampunipun umur segedipun pitung tahun, kan di nyuntik inokulan engk perangan wit, supatus ngetalakan resin. Tanaman meniko cocok tipun tanem engk dataran andap, engkang hawenipun benter, ewa semanten ugi seketuwa engk dataran inggil. Mekaten widianto asung palapuran. Mekaten widianto asung palapuran.